Jujur, jujur aja ya Bang, saya minta maaf juga atas nama kalau misalnya saya sebagai manajemen gak becus, gak kompeten lah untuk mendidik endorsen saya, saya minta maaf. Sebelumnya saya mau minta maaf kepada Bang Latman. Nah sekarang kamu mau pansos gak? Hah? Iya. Saya sih gak ada dendam sama siapapun soal orang pansos atau apa itu biasa manusiawi. Tapi karena waktu itu sudah kelewatan pelecehan, aku kan punya anak istri. Di hadapan Hotman Paris Hutapea, Richard Lee dan Kinsey akhirnya meminta maaf dengan mengakui kesalahannya usai sebelumnya mendapatkan peringatan keras. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya memaafkan Dr. Richard Lee dan selebgram Kinsey Millen usai keduanya secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Permasalahan di antara mereka bermula saat Kinsey Millen yang menyinggung nama Hotman Paris saat mempromosikan produk kecantikan Richard Lee melalui siaran langsung Instagram. Hotman Paris segera bertindak tegas dengan melayangkan show masih terbuka kepada Dr. Richard Lee dan Kinsey. Kini ketiganya bertemu dan sudah berjabat tangan. Lantas, apa alasan Dr. Richard Lee memilih bertemu langsung dengan Hotman Paris untuk meminta maaf? Dan benarkah apa yang dilakukan Kinsey Millen semata-mata hanya pansos belakang? Dan seperti apakah respon Hotman Paris dalam menanggapi hal tersebut? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Gue juga seleranya bukan si Hotman, saya juga sama om-om. Hmm, ini lebih mahal dari berlian si Hotman. Lebih mahal kalau gue, kalau diganti dengan berlian si Hotman gue kagak mau. Hati-hati ngomong sama Hotman. Kenapa? Emang Hotman bisa ngapain orang? Permasalahan Richard Lee dengan Hotman Paris akhirnya berujung klimaks, usai ia meminta maaf secara terbuka. Sebelumnya Richard Lee mengaku tidak dapat tidur, usai mendapatkan somasi dari Hotman Paris. Awalnya, Richard Lee mengaku kaget hingga harus menenangkan diri, usai mendapatkan peringatan dari Hotman. Namun usai mengetahui duduk permasalahannya, Richard meminta waktu untuk bertemu dengan Hotman. Dari pertemuan itulah, Richard Lee menjelaskan permasalahannya dan juga menjelaskan kesalahpahamannya. Richard Lee akhirnya meminta maaf, namun Richard Lee tidak sendiri melakukannya. Ia juga membujuk Kinsey untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Lantas, seperti apakah tanggapan Hotman Paris, usai Richard Lee dan Kinsey meminta maaf? Salam cium tangan Pak 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 dulu lah. Salam dulu, salam dulu, salam dulu lah. Bang, beri subscribe kembang. Kinsey ini bukan penambahsador kita, hanya endorsean di Dr. Hand pada waktu itu. Dan jujur, jujur aja ya, Bang. Saya minta maaf juga atas nama kalau misalnya saya sebagai manajemen gak becus. Gak kompeten lah untuk mendidik endorsean saya. Saya minta maaf. Beliau ini masih kecil banget, Bang. Umur berapa sih lo? Mantap itu, 18. Umurnya masih 18. Lu batal lu, kenapa sih lu? Saya juga lihat dia dari awal itu masih ngeyel, Bang. Mungkin dia masih gak tahu. Saya di somasi Bang Hotman, saya tidur gak nyenyak, loh. Yang somasi pengacara nomor 1 di Indonesia, loh. Dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngejulitin lagi. Ini kan artinya anak kecil yang gak tahu apa-apa, Bang. Ya, mungkin dia, yang penting kan sih sudah sadar sekarang, sudah tahu. Saya juga tiba-tiba terkejut kok bisa jadi seperti ini. Apalagi kita punya satu musuh yang sama. Tiba-tiba saya kaget kan bisa jadi seperti ini. Mungkin kalau video saya upload, abangnya ada masuk, ada dengar. Dan puji Tuhan, video saya didengar oleh Bang Hotman. Kemarin secara pribadi, saya sudah minta waktu ketemu dengan Bang Hotman. Siang sampai sore, kita ngobrol panjang lebar kemarin. Dan puji Tuhan, ada komunikasi yang baik antara saya dengan Bang Hotman. Makanya kita bisa duduk. Yang penting sih, saya gak mau ribut-ribut ya. Saya juga gak pengen ada sampai ke hukum ya, bagaimana-mana. Sebenarnya, saya bikin marah, gara-gara, ada cewek dan ternyata ini cewek ini. Mengatakan, seolah-olah, aku mau sama dia, tapi dia gak mau. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua, dia bilang dia lebih cantik dari aspri gue. Kenzi ini, apakah mau pansos? Atau mau menunjukkan, memang sih, eh kok yang aja oke bukan. Tapi kan aku sudah terbiasa dikelilingi cewek cantik seperti itu. Nah, dibilang, wah aku gak mau sama kamu, ketanya kan. Gimana orang di Atlas aja sekarang ratusan cewek nunggu aku tiap hari kan. Oke, jadi itu yang saya marah banget. Dan yang saya bikin marah lagi, makanya saya kaitkan ke dokter Cakli, karena dia pegang skincare sambil ngomong itu di video. Ada lagi postingannya si adik kita ini seperti ini. Saya langsung malah, saya udah gak mau lagi terima telepon dari beliau ini. Yang penting abang sudah... Yaudah, aku sih maklum, oke. Dia masih umur 18 tahun, ingin mendapatkan rejeki ibu kota, itu bisa saya maklumin. Dan memang, memang yang diucapkan itu belum terlalu kasar. Kelihatan pansosnya. Ya, tapi oke lah, kalau memang begitu ya terserah, terserah. Richard deh, bagaimana, diapain nih dia. Oke, yang penting pokoknya Kenzie-nya sudah ngasih mesalah. Saya juga sudah sampaikan apa adanya. Saya balikin ke Bang Hotman sekarang. Ya. Kita kan kemarin ada banyak ngobrol nih Bang, tentang perusahaan. Ya. Sekarang itu Bang Hotman. Kalau Bang Hotman tetap pengen, tidak mau ada Kenzie lagi di salah satu perusahaan saya, ya saya gak akan pakai jasa beliau lagi. Tapi kalau misalnya Bang Hotman bilang, oh gak ada masalah atau apa, kan clear. Saya tetap pakai. Ya, itu terserah kamu, asal bisa kau kontrol. Terus abang mau sumasi saya juga? Lawak, bang, bang. Nih, saya juga punya berlian kayak abang, mahal. Di hadapan Hotman Paris, Kinzie Millen mengakui semua kesalahannya yang telah menjelek-jelekan dan memfitnah Hotman. Kinzie pun sampai menangis saat menyampaikan permintaan maafnya. Hotman Paris pun berbesar hati dengan memaafkan Kinzie yang menurutnya masih anak-anak dan tidak mengetahui ucapannya bisa berakibat fatal. Hotman pun memberikan wujangan kepada Kinzie untuk berhati-hati dalam menjaga ucapannya di media sosial. Lantas, benarkah apa yang dilakukan Kinzie hanyalah pansos belaka? Dan seperti apakah tanggapan Hotman terkait hal tersebut? Kenapa kamu bergaya banget seolah-olah kamu paling cantik seolah-olah aku pernah ngerayu kamu seolah-olah aku naksir kamu gue kenal aja kamu kagak gitu. Saya akui kesalahan saya saya minta maaf kepada bang Hotman karena saya sudah menjelak-jelakkan bang Hotman dengan memfitnah bang Hotman. Itu pansosnya gak sih waktu itu? Mau nge-top ya biar? Kan sudah ada cewek yang sukses sekarang gara-gara pansos sama gue sekarang. Udah shopping dulu dia sekarang. Bulan tahun malah aja kemarin. Itu naik pamur dia. Memang semua orang yang bermasalah dengan aku pasti naik pansos. Sekarang kamu mau pansos gak? Hah? Iya. Ya gue udah semak sih. Sebenarnya saya mau laporin dia polis tapi udah lah hal-hal begitu saya gak terlalu lah. Oke lah mungkin dia ingin mendapatkan rejeki ibu kota ingin sukses, ingin dapat endorse ingin dapat pelawernya naik ya tapi jangan bilang dong gue naiksa sama lo. Ya bisa aja mungkin aja gue naiksa tapi jangan ngomong-ngomong dong. Kalaupun naiksa rejeki berdua kita nanti. Saya bujukin dia ini susah karena kan kalau saya ngerasa di tengah ya saya ngerasa kayak sorry lah ya saya ngerasa itu kayak ini sebenarnya impactnya gak langsung ke saya cuma karena ada perantara sayanya jadinya saya itu mau gak bawa dilibatin terlibat ya gitu punya. Lo nangis sekarang. Kemarin kau pakai berahnya kelihatan bebek-bebek gitu. Sekarang nangis. Tapi kemarin sih pasti banyak buaya darat yang goda dia. Dia somasi aja gak tau loh apa. Jadi nih asli anak kecil yang gak tau gak tau undang-undang ITE gak tau apa-apa. Saya sampe ngejelasin dia berapa kali saya bilang oke dia tetap ngeyel dia tetap ngeyel dan saya bilang pandang saya jangan sampai gara-gara yang kasus seperti ini punya Abang Hortman saya tau saya cukup kenal dengan dia tuh walaupun cuma sebentar gak lama-lama banget tapi saya tau dia ini kalau kesel kalau cepat kita tanganin itu bisa baik. Tidak hanya memaafkan Kinsey yang dianggapnya masih di bawah umur Hortman juga memberikan wojangan kepada Kinsey untuk lebih elegan agar menjadi orang yang populer dan dikenal oleh banyak orang. Menurut Hortman ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh karenanya dalam membangun citra yang baik harus mematuhi hal yang sifatnya prinsipal. Maka seperti inilah wojangan Hortman untuk Kinsey. Dan seperti apa perasaan Kinsey usai meminta maaf kepada Hortman? Gini-gini deh deh hari esok tentang kita nobody knows oke jangan pesibis hari esok gak ada yang tau siapa tau aku tadi suka malamu? kan kita gak tau kan. Apa mau gak jadiin dia seperti apa? Ya gak tau lah lihat perkembangan dulu tapi kita gak tau hari esok karena begini cowok seperti aku yang sudah sangat pengalaman dikelilingi cewek tidak langsung dia lagi bentuk fisik kadang-kadang chemistry itu sangat menentukan. Jadi gitu deh kalau mau pansos oke lah itu semua orang ingin pansos cuma acaranya beda-beda semua orang ingin terkenal itu adalah hak semua manusia itu kotak manusia dulu waktu saya masih pengacara belum terkenal aku sogok wartawan agar masuk aku TV sekarang wartawan yang ngemis-ngemis agar aku masuk TV bener gak? nah jadi memang itu itu gak apa-apa deh tapi lain kali lain kali bikinlah lebih elegan gitu loh ya elegan kalau mau pansos ya yang penting saya sudah dudukin sama-sama bang kita kemarin sudah ngobrol banyak abang juga sudah maafin Kenzi akhirnya damai ini yang saya senang sih dan hari ini ada yang mau saya umumkan juga dengan media ini suatu kabar yang gembira saya ngerasa tuh kayak segala sesuatu tuh ada hikmahnya bang kayak walaupun saya kena somasi abang saya berusaha diam supaya gak melepar kemana-mana ada masalah tapi ternyata semuanya ada hikmahnya dan kita ngobrol dari 6 bulan saya ngobrol Bang Hormon mau beli perusahaan saya sebagian lah bukan beli semuanya ya bagian dari perusahaan saya gak dapet-dapet ternyata kemarin kita ngobrol sampai 3 jam ketemu titik temunya gak tau apa-apa jadi kalau ngomong asal-asalan saya kan masih kecil jadi kemarin itu karena karena kepancing komentar-komentar netizen juga sih jadi kan asalnya black aja gitu terus kebetulan juga saya kebetulan pakai skincare-nya dari dokter Richard produk dokter hand dan itu suatu kebetulan ketika saya sedang melakukan siaran langsung terus saya dipancing-pancing ngomong ini ini itu hotman-hotman kayak gitu kayak gitu katanya gitu kan jadi karena apa hati ini juga kayak apa ya jadi yaudah ngomong aja jawab aja komentar netizen kayak gitu kan orang tua langsung telpon ini kamu kenapa katanya gitu langsung dimarahin kan ini kamu cari gara-gara sama orang besar kayak gitu terus di kamar tuh nangis udah ini gimana nih aku gimana kayak gitu kan karena gak tau apa-apa jadi setelah ditegur diiniin dikasih tau hotman tuh kayak gini kayak gini katanya gitu jadi takut juga yaudah mending minta maaf soalnya itu yang digugat juga bukan uang kecil 50 miliar kan jadi takut juga saya mengakui kesalahan saya sih dan minta maaf kepada abang hotman saat itu abang mau memakan atau ada sarah-sarah kepadanya apa bang hotman itu kan orangnya baik jadi ya dimaafin aja karena kan katanya saya masih kecil juga gak tau apa-apa jadi saya bersyukur juga gitu karena udah dimaafin sama bang hotman nya rasanya tuh lega jadi kayak aduh ini kesalahan ini kesalahan patal gitu udah jelek-jelek dia udah fitnahin dia tapi bang hotman orangnya baik banget gitu bisa maafin saya gitu waktu saya di siaran langsung itu kan pakai pakaian seksi jadi karena bang hotman ini kan banyak aspiri-aspirinya jadi kamu ntar jangan seksi-seksi ketanya nanti dibungkus bang hotman jadi kayak wah ini kayak ini komentarnya otomatis seakan-akan saya ini kayak gimana gitu orangnya jadi jawabnya gak maulah kayak gitu ya asalnya black aja gitu kan nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi yang terima kasih